Sebelum menonton video ini, aku pengen banget kalian semua bantu aku dengan cara mensubscribe channel ini Karena bila kita berbuat baik kepada orang lain, Allah pasti akan membalas kebaikan kita Iya, 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 subscribe woy! Cepat, 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 cepat! Thank you, guys! Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami mahasiswa teknik kimia Universitas Jember Angkatan 2018 dari kelas konversi biomasa kelas A Yang dibimbing oleh Ibu Rizky Fitria Dermayanti Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang karakteristik biopelet Yang akan kami jabarkan dalam video kali ini adalah Definisi biopelet, macam-macam biopelet, wood dan agrowess pellet, perbedaan karakteristik biopelet, standarisasi biopelet Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu Nah, yang pertama, definisi biopelet Biopelet adalah bahan bakar padat yang dihasilkan dari pengembangan biomasa menjadi sumber energi bakar alternatif Gunaan biopelet telah dikenal luas oleh masyarakat di negara-negara Eropa dan Amerika Dalam hal itu, sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan biomasa yang melimpah Dan juga telah mengalami krisis bahan bakar Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah merencanakan target diversifikasi sumber-sumber energi yang terberaukan Termasuk di dalamnya dengan mengembangkan biofuel dan bioenergi yang bersumber dari pemanfaatan beragam jenis biomasa Baik yang didapat diperoleh dari sektor pertanian, perkembunan, dan kehutanan Biomasa pellet bisa dibuat dari berbagai macam biomasa Baik biomasa kayu-kayuan, limba-limba pertanian, maupun sumput-rumputan Nah, tadi sudah paham kan apa itu definisi biopelet? Sekarang, saya akan menjelaskan macam-macam biopelet Yang akan kami jelaskan dalam video kali ini ada dua Ada wood pellet dan agro-waste pellet Wood pellet secara umum adalah pellet yang terbuat dari serbuk kayu, dari biomasa kayu-kayuan Sedangkan agro-waste pellet adalah pellet yang berasal dari limbah pertanian Nah, sekarang wood pellet itu apa sih? Wood pellet itu adalah pellet yang berasal dari limbah penggergajian dan tebangan pohon Namun ingat, bukan pohon itu kemudian kita tebang dan kita jadikan pellet Namun adalah sisa-sisa serbuk kayu yang tertinggal dan tidak dapat dipakai lagi Kemudian, wood pellet dapat digunakan sebagai bahan bakar boiler Kenapa? Karena wood pellet memiliki nyala api yang sangat baik dan cukup mudah terbakar Kemudian secara fisik, wood pellet memiliki tampilan yang halus dengan ukuran yang kecil Dan ada sedikit tertakan dan cukup berkilau Kemudian, wood pellet itu sendiri sudah menjadi bahan bakar pengganti dari PLTU di negara 4 musim Dan ingat, wood pellet ini adalah bahan bakar pengganti, bahan bakar alternatif Bukan bahan bakar utama Jadi, jika pohon-pohonnya itu sudah habis Bukan berarti kita harus menobong pohon yang lain untuk menjadikan wood pellet Karena ingat, wood pellet itu sendiri berasal dari limbah perpohonen Nah, selanjutnya adalah agro-wish pellet Agro-wish pellet merupakan pellet yang berbahan baku dari limbah-limbah pertanian Seperti sekam padi, kulit kopi, kulit kacang, tandan kosong sawit, dan ampas tebu Pellet ampas tebu dan pellet tandan kosong sawit memiliki kualitas di bawah wood pellet Karena memiliki kadar abu yang besar Sehingga tidak dapat digunakan pada semua jenis pembangun listrik Pembangun listrik yang beroperasi dengan suhu lebih rendah Seperti gasifikasi dan fleet-based bed combustion Bisa menggunakan bahan bakar, pellet antas tebu, dan pellet tandan kosong sawit Nah, berikutnya adalah perbedaan karakteristik dari bio pellet Perbedaan karakteristik dari bio pellet pada kelompok wood pellet Memiliki karakteristik nilai kalor yang tinggi dan kadar abu yang rendah Sedangkan sebaliknya pada agrus pellet memiliki karakteristik nilai kalor yang lebih rendah dan kadar abu yang lebih tinggi Kadar abu dalam beberapa hal menjadi masalah untuk penggunanya Sebab mengandung natrium, kalium, sulfur, dan klorin Karena operasional suhu tinggi dan kebutuhannya yang besar Pada operasional suhu tinggi tersebut sejumlah unsur-unsur akan meleleh menjadi kerak dan bersifat korupsif Sebagai komunitas perdagangan yang sedang menjadi tren di dunia Banyak standar wood pellet yang diberlakukan Pada dasarnya, standar wood pellet tersebut mencapai dua hal saja Yakni kualitas dan keberlanjutan sustainable yang banyak berhubungan dengan aspek lingkungan Beberapa standar kualitas yang banyak digunakan saat ini Antara lain, N+, T+, PFI, ITBE, ONOM, dan N+. Berikut adalah tabel kualitas tersebut Terima kasih telah menonton! Dari tabel-tabel tersebut Pada umumnya, parameter penilaian bio pellet meliputi diameter Panjang pellet Tingkat kepadatan pellet Nilai kalor Kelembapan Daya tahan Abu Dan titik lelek abu itu sendiri Tadi adalah standar-standar kualitas Untuk standar keberlanjutan atau sustainable Mencakup praktek budidaya pohon yang kayunya sebagai sumber bahan baku utala tersebut Beberapa standar keberlanjutan yang banyak digunakan saat ini adalah FSC, PESG Dalam hal penerapannya, ada beberapa negara pembeli boot pellet yang sangat memperhatikan tentang standar keberlanjutan ini Tapi ada yang tidak terlalu memperberkannya Saya tidak tahu Saya sempurna Sekian pemamparan materi tentang karakteristik bio pellet Kami dari kelompok 3 mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh